Intro Horas Salam Reformanda Masihaholongan Firman Tuhan pada pagi hari ini Sabtu 10 April 2021 Dia mengumpulkan orang-orang percaya Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya Dengan meniup sang kekala yang dahsyat bunyinya Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya Dari keempat penjuru bumi Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain Matius 24 ayat 31 Bacaan kita kali ini adalah mengenai akhir zaman Atau lazim disebut kiamat Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan berhak menakut-nakuti kita manusia Melainkan untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki akhir Yesus mengingatkan kita mengenai hal tersebut Bukan berarti tidak memiliki tujuan Maka dari itu kita diajak untuk lebih peka melihat tanda-tanda zaman Dan senantiasa berjaga-jaga Hal ini kita lakukan Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman akan datang Kita kerap kali merasa takut menghadapi akhir zaman Hal ini terjadi Sebab kita belum siap untuk menghadapinya Itu sebabnya kita harus peka melihat tanda-tanda zaman Dan senantiasa berjaga-jaga Demikian juga dengan kehidupan kita Dibatasi oleh ruang dan waktu Walaupun kita diingatkan untuk waspada Tetapi Apa yang dikatakan Tuhan dalam Matthew 24 ayat 31 Menyatakan sesuatu yang indah Saat Kristus kembali Dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya meniup sangka kala Dan mengumpulkan orang-orang pilihannya Manusia bisa masuk surga bukanlah bergantung pada manusia Mau atau tidak Melainkan bergantung pada anugerahnya Pada pilihannya Yang berhak memilih untuk masuk Bukanlah yang mau masuk Melainkan yang punya rumah atau tempat Tuhan memilih kita bukan supaya kita bisa masuk surga Melainkan supaya kita bisa menjalankan pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada kita Sebagai umat pilihannya Kita harus menggenapkan apa yang dia rencanakan Kalau kita bisa menyelesaikannya sampai pada akhirnya Barulah Tuhan memberikan surga kepada kita Kebahagiaan hidup di dunia adalah Ketika kita bisa hidup bersama dia Menjalankan apa yang dia inginkan sampai pada air hayat Akhirnya Dia akan mengumpulkan umat pilihannya Untuk masuk ke dalam perjamuan yang Tuhan adakan Janji ini merupakan kebahagiaan terbesar Karena itulah akhir dari sebuah perjalanan hidup yang panjang Yang setia kepada Tuhan Dan kita tahu bahwa bersama Tuhan Tidak ada yang sia-sia Semuanya Tuhan sediakan untuk berakhir Bukan pada kebinasaan Melainkan pada kerajaan surga Karena memang kita diciptakan untuk itu Kiranya hal ini dapat menguatkan iman kita Pertanyaan untuk direnungkan Bagaimana janji pengumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Di dalam surga Mewarnai hidup Anda sehari-hari Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih atas janjimu yang indah Bahwa kami akan dikumpulkan Yang kelak bersama-sama saudara seiman denganmu di surga Tolong kami menghidupi janjimu ini Dalam keseharian kami Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton!